6 perampok sadis bersenjata api diringkus reserse unit Jatan Ras Polres Jakarta Barat. Dua diantaranya amruk diberil kakinya ketika disergap di sebuah rumah di kawasan Taman Kota Kembangan Jakarta Barat. Petugas juga menyita 37 pistol. Ke-6 perampok yang pernah menembak seorang pengojek bernama Patahilah, 46 tahun, kini mengeringkuk di tahanan Polres Jakarta Barat. Yusuf alias Eko, 41 tahun, dan Emon, 25 tahun, diberil masing-masing di kaki kirinya. Sementara 4 tersangka lainnya masih dalam pengejaran polisi. Yusuf, otak dari komplotan ini merupakan tersangka yang memodali perakitan 3 putuk senjata api di Lampung. Menurut Kapolres Jakarta Barat, Kompas Dr. Andesetija Junyanta, ke-6 perampok tersebut selama 3 minggu terakhir, sudah 7 kali beraksi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan 1 kali di wilayah Tanggrang. Setiap beraksi, mereka menggunakan sepeda motor dengan sasaran warga yang baru mengambil uang di bank. Para perampok ini sangat membahayakan masyarakat, karena setiap beraksi mereka tidak segan untuk menembak korbannya jika coba-coba melawan. Dan manakala mereka kepepet, maka tidak segan-segan mereka mengeluarkan tembakan dengan tujuan supaya masyarakat ataupun petugas keamanan yang mengejar takut dengan tembakan tersebut. Nah ini adalah senjata yang berhasil ditampangkan, dan ini juga bagian dari keberhasilan ketika kita melaksanakan operasi kilat jaya beberapa waktu yang lalu. Kapolres didampingi kaset reskrim AKBPP di Samu, Senin-Siang 15 Agustus mengatakan, sepak terjang para perampok itu sudah cukup meresahkan masyarakat, dan harus sudah diringkus sebelum lebaran. Dari Jakarta Barat, Warto Nuralam, Poskota TV melaporkan.